makanya saudara saya katakan kalau sekarang ada yang mau ngadu domba antara habaib dengan kiai antara asyraf dengan kiai dengan isu-isu yang dari dulu gak pernah dikutik-kutik oleh kiai-kiai kita awliya-awliya kita ulama-ulama kita, orang-orang soleh ini ibarat pengen memisahkan antara bahtera dengan bintang tujuannya apa? sadar atau tidak sadar ingin bikin umat tenglam saudara kalau ada yang mau mengembuskan isu-isu rasis isu-isu rasial untuk pecah belah umat maka dia adalah musuh Pancasila musuh Bhinneka Tunggak Ika merusak persatuan dan kesatuan Indonesia saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Rabbil Alameen Wabihi Nasta'een Ala Umuri Dunya Wa Deen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 para alim ulama para habaib para kiai, para sesepu para tokoh, masyarakat wabil khusus guru kita, orang tua kita Romo K. Haji Hasani bin K. Haji Saeed bin K. Armiya begitu pula kepada sahib Al-Habib Ahmad Mubarak Ibn Al-Habib Abdullah bin Mahsen bin Abdullah Al-Attas begitu juga yang tadi telah menyampaikan tausiahnya secara singkat padat Al-Habib Rukni bin Abdullah Al-Attas dan semuanya para kiai, para sesepuh tokoh-tokoh masyarakat tidak saya sebutkan satu persatu begitu banyak hadir tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua kita doakan mudah-mudahan para ulama, para kiai, para habaib, para sesepuh kita Allah panjangkan nomornya Allah sehatkan badannya Allah jaga zahir batinnya Allah menangkan perjuangannya Amin Ya Rabbal dan salam penghormatan dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat muslimin muslimat mu'minin mu'minat yang hadir pada kesempatan kali ini semua angkat tangannya kita minta sama Allah mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah yang sakit Allah angkat penyakitnya Allah sehatkan badannya semua yang hadir dilapangkan rezekinya diberkahi kehidupannya Amin Ya Rabbal Alamin Hibba'il kiram Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati maulid agung baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa'ala sahbihi wa sallam sekalikus haul daripada al marhum wal maghfurlah Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Attas begitu pula Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas maka sebelum saya sampaikan satu dua patah kata mari sama-sama kita bacakan Fatiha untuk sahibul haul al-marhum wal-maghfurlah Al-Habib Muhsin wa waladuhu al-habib Abdullah wa'usulihima wa'furu'ihim begitu juga walidina walidikum wa'amuatina wa'amuatikum wa'amuatil muslimin al-jamih wa'ilal khususan ila roh shaykhuma shaykhina kai armiya wa'ilal roh kya yisa'it wa'usulihim wa'furu'ihim anna Allah yatagashahum bil rahmah wal maghfira wa'idkhiluhum aljannata bi rahmatih wa'yuhid alayna min barakatihim wa'asrarihim wa'anwarihim wa'ulumihim fi dini wa'ad-dunya wal-akhira bi sirri al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Almin Ar-Rahmanirrahim Alikim Iyakana'abudu Iyakana'abudu Iyakana'sa'ing min syaratul mustaqim syaratul ladhina namta alayhim wa'il maqdubi alayhim waladholina Amin Hibba'il kiram Sudara Pada pagi hari ini kita sama-sama berkumpul Tidak lain dan tidak bukan karena kecintaan kita kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Setahu saya biasanya orang pemalang suka solawat betul? betul? tapi kalau disebutkan nama Nabi ini gak ada yang solawat sepi sudara hati-hati hati-hati kalau disebutkan nama Nabi langsung bergemuruh solawat jadi insyaAllah itu tanda besok di akhirat akan dekat sama Rasulullah Amin karena Rasulullah yang mengatakan akrabukum minni manzilatan yawmal giyamah aktharukum salatan aliyah denganku nanti di hari kiamat adalah yang paling dekat dengan baginda yang paling banyak solawat kepada baginda Nabi Besar Muhammad insyaAllah makanya saya katakan kalau yang biasa disannya selalu refleks bergetar bergemulu solawat kalau disebutkan nama Nabi insyaAllah tanda besok di akhirat bakal dekat sama Rasulullah tapi kalau disebutkan nama Nabi diem adem ayem gak solawat lisannya berat hati-hati jangan-jangan bukan kita yang gak mau solawat tapi memang na'udzubillah ditakdirkan jauh dari Nabi na'udzubillah amin maka biasakan lisan kita bergetar bergemuruh semuanya solawat kalau disebutkan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saudara yang mengumpulkan kita dari majlis maulid ke majlis maulid adalah rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak berhenti-berhenti dari awal sampai sekarang saudara bahkan kemarin di Solo masya Allah di acara majlis maulid subuh itu luar biasa yang hadir lebih dari satu juta orang saudara dari berbagai tempat ongkos sendiri capek-capek sendiri sampai nginep di jalan dimana-mana saudara apa yang mengumpulkan mereka tidak lain dan tidak bukan adalah rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saudara rasa cinta kepada Rasulullah maka bukan sekedar cinta cinta kepada Rasulullah adalah syarat kamalil iman adalah merupakan syarat kesempurnaan iman kita di dalam hadis sahih riwayat al-imam al-bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak sempurna iman seseorang diantara kalian tidak sempurna iman seseorang diantara kalian sampai aku lebih dicintai ketanabi melebihi anaknya sendiri melebihi keluarganya sendiri melebihi orang tuanya sendiri di atas siapapun di dalam hatinya ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makanya tidak main-main apa balasan dari cinta kepada Nabi balasan dari cinta kepada Rasulullah adalah surganya Allah subhanahu cuman hadratu syekh kiai haji hashim asyari di dalam kitab beliau an-nurul mubin fi mahabbat isayidil mursalin mudah-mudahan kita dapat keberkahan hadratu syekh hashim asyari beliau berbicara setelah panjang lebar bicara tentang keistimewaan cinta kepada Nabi kiai haji hashim asyari mengatakan bahwasannya kalau cinta kepada Nabi tidak cukup hanya cinta kepada Nabi saja saudara tapi harus mahabbatu mayata'allak bin Nabi ngaku cinta sama Rasulullah maka harus cinta kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata hadratu syekh kiai haji hashim asyari tidak cukup orang aku cinta Nabi tapi tidak cinta sama sahabat Nabi saudara yang berjuang sama Nabi yang hidup mati bersama Nabi yang habis habisan bernama Nabi cinta Nabi wajib juga cinta kepada sahabatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanya saya mau tanya jawab yang kompak orang pemalang aku cinta aku cinta Nabi tapi gak cinta sama sahabat Nabi dusta atau tidak orang kompak dusta atau tidak bohong atau tidak palsu atau tidak palsu saudara aku cinta Nabi tapi gak cinta sahabat Nabi palsu begitu juga kata hadratus syek yasih masyari saudara di dalam kitabnya Nurul Mubin fi mahabbati sayyidil mursalin karena kitabnya di dalam handphone zaman sekarang ini handphone bu bagaikan pisau bermata dua bisa dipakai buat positif bisa dipakai buat negah oh handphone kalau dipakai buat positif dipakai buat silaturahmi bagus atau tidak handphone dipakai buat dengarkan pengajian bagus atau tidak handphone dipakai buat ngaji bagus atau tidak handphone dipakai buat nuntut ilmu bagus atau tidak tapi hati-hati yang namanya handphone ini juga bermata dua bisa dipakai buat negatif handphone dipakai buat pacaran ada atau tidak banyak bahkan pak buat hati-hati ini di Indonesia ada penelitian di antara negara-negara yang diada di dunia termasuk yang paling banyak penggunaan handphone dalam sehari orang Indonesia saudara jadi orang Indonesia itu menggunakan handphone dalam sehari kalau dipukur rata-rata itu gak kurang dari lima jam dalam sehari itu yang normal itu belum yang main game fearfire mobil legend belum lagi yang main judi online saudara bu bu sehat bu bu ibu-ibu yang jawabnya semangat saya doakan makin disayang sama suami yang gak jawab atau yang lemes atau yang ngobrol saya doakan suaminya kawin tiga bu jawab yang jujur zaman sekarang orang bangun tidur yang dicari apa mau makan yang dicari apa sendok tapi apa yang dicari ha apa lihat apa selesai makan yang dicari apa apa mau sholat yang dicari apa apa selesai sholat yang dicari apa apa lagi silaturahmi yang dipegang apa apa lagi maulid yang dipegang apa masya Allah handphone ini luar biasa makanya hati-hati 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 saudara handphone ini bisa mengajak kepada kebaikan bisa mengajak kepada keburukan na'udzubillah amin nah saya mau ngaji sedikit lanjut insya saya mau ngaji sedikit kita ngaji dari tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi atau yang dikenal dengan mafatihul gheb at-tafsir al-kabir saudara kala radiyallahu anhu innahu sallallahu alaihi wasallam aqal mathalu ahli baytika mathali safinati nuh man rakiba fiha najah waqala ashabika nujum biayihim iktadaytum iktadaytum wa nahnul ana fi bahri taklif wa tadribuna amwaj syubuhati wa syahwat wa rakibul bahri yahtaju ila amrain ahaduhuma as-safinatul khaliyatu anul uyubi wa thakbi wa thani al-kawakibul zahiratu at-tali'atul nairah fa idha rakiba tilka safinat wa waqa anadharuhu ala tilka al-kawakib zahirah kana rajau salamati galiban fa kathalika rakiba ashabuna ahlu sunnah safinat tahubbi alimuhammad wa wada'u absarahum ala nujumi sahabah farajau minallahi ta'ala an yafuzub salamah wa sa'adah fi dunya wa al-akhirah allah musalli ala muhammad allah musalli ala muhammad saudara kata imam fakhruddin al-razi dalam tafsirnya mafatihul ghaib beliau mengatakan yang pertama kata beliau kanjang nabi besar muhammad sallallahu alaih wasallam bersabda bahwasanya mazalu ahli bayti perumpamaan keluargaku kata nabi ka mazali sefinati nuh perumpaannya seperti perahu nabi allah nuh di zaman nabi nuh pak bu yang tadi sedikit disinggung oleh habib rukni ketika itu saudara kekufuran terjadi dimana-mana nabi nuh dakwah ratusan tahun sedikit yang ikut saudara Allah murka Allah marah terjadi banjir bandang saat itu saudara gak ada yang selamat dari banjir bandang kecuali yang naik perahu nabi nuh bahkan termasuk anaknya saudara naik gunung gak selamat yang selamat hanya yang naik perahu nabi nabi nuh menraki bahan aja yang naik selamat yang tidak naik tenggelam saudara kata rasulullah sallallahu perumpamaan keluarga nabi seperti itu seperti perahunya nabi Allah nuh ketika terjadi badai fitnah lautan fitnah saudara yang selamat siapa keluarganya baginda rasulullah sallallahu makanya pak bu dari dulu para sesepu sesepu kita ulama ulama kita ngajarin ya rasul lallah salam adalah safinun bahtera linnaja keselamatan saudara tapi di sisi lain kata liman pakhlin al-razi waqala ashabikan nujum biayihim iktadaytum iktadaytum dan wajib untuk berakidah secara benar itu adalah lautan taklif ini gak gampang tantangannya bapak ibu sekalian kita hidup di lautan taklif ini saudara supaya bisa berlayar sampai husnul aminallahumma aminallahumma tapi tantangannya banyak gak sedikit kata liman razib wa tadribuna amwajusyubuhat wa syahawat di tengah perjalanan kita di lautan taklif sebagai hambanya Allah yang tujuan akhirnya adalah husnul khatimah di tengah-tengah itu kita dihempas oleh ombak dihempas oleh ombak syahwat syahwat mata syahwat telinga syahwat lisan syahwat perut syahwat kemaluan syahwat jabatan syahwat lainnya dan gak sampai disitu saudara di tengah perjalanan kita menuju husnul khatimah tadribuna amwajusyubuhat ini yang lebih mengerikan saudara akidah kita hendak dihempas dengan ombak ombak syubhad kita dihantam dengan liberalisme kita dihantam dengan sekularisme kita dihantam dengan pluralisme kita dihantam dengan ajaran ajaran saudara daripada yang mengajarkan benci kepada sahabat ajaran-ajaran khawarij mu'tazilah ibadiyah dan berbagai sekte sempalan lainnya itu ibarat ombak saya mau tanya jawab yang kompak berarti perlayaran kita menuju husnul khatimah ini ombaknya banyak atau tidak perjalanannya bahaya atau tidak pengen selamat betul kata beliau warakibul bahri yahtaju ilal amrin kalau mau selamat maka yang mengwarungi lautan taklif tadi butuh kepada dua hal berapa hal bukan kampanye ini kalau lagi musim begini nunjuk-nunjuk jempol ini bahaya begini dibilang dukung begini dibilang dukung begini dibilang dukung enggak 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 ada urusan enggak ada urusan sama pemalang sama Jawa Tengah mudah-mudahan Allah kasih pemimpin yang bayang insyaallah berapa hal tadi butuh berapa hal bu bu saya bu alhamdulillah bu ini ibu-ibu kalau udah ibu-ibu konsentrasi hidup aman saudara karena ibu-ibu ini penentu keselamatan kehidupan saking pentingnya ibu-ibu sampai-sampai apa yang terjadi saudara ibu-ibu ini kalau naik motor sennya ke kanan beloknya ke kiri saudara kalau sudah ibu-ibu marah jalanan bisa berantakar yang penting ibu-ibu senang bu sehat-sehat ya bu ya alhamdulillah kalau mau selamat butuh berapa hal dua kalau kita mau selamat di lautan taklif butuh kepada dua hal yang pertama kita butuh perahu bahtera yang layak yang tidak bolong-bolong sebab kalau kita mau mengarungi lautan samudera perahunya gak layak kecil perahunya getek tau getek orang pemalang tenggelam atau tidak atau perahunya bagus besar tapi bolong-bolongnya banyak tenggelam atau tidak tenggelam gak bisa saudara kata razi kalau mau selamat yang pertama perahunya dulu yang bagus saudara yang layak yang gak boleh apa saudara perahu aja gak cukup harus harus bisa ngeliat bintang-bintang yang menunjukkan kita kepada arah tujuan kalau hanya punya perahu saja tapi gak tahu arahnya akhirnya pengennya ke Mekah sampenya malah ke Zimbabwe saudara itu punya perahu tapi gak tahu arah tapi sebaliknya tahu arah tapi gak punya perahu di samudera mau berenang kira-kira tenggelam atau tidak gak bisa saudara Ar-Razi mengatakan kalau mau selamat harus dua-duanya perahu yang layak kemudian dibarengi dengan tahu arah bintang-bintang maka disini beliau mengatakan kalau sudah maka inilah yang diajarkan oleh guru-guru kita ini yang diajarkan oleh Kaya Ahmad Sa'id ini yang diajarkan oleh Kaya Hasani ini yang diajarkan oleh hadratus ini yang diajarkan oleh ahlus ahlus nah wajamaah bagaimana ahlus sunnah wajamaah mengajarkan kita naik ke bahteranya ahlul bayt saudara naik ke dalam bahteranya ahlul bayt itu yang diajarkan ahlus sunnah bahtera cinta kepada ahlul bayt tapi jangan hanya naik ke bahtera cinta ahlul bayt juga harus meletakkan mata kita kepada bintang-bintangnya para sahabat agar kita tahu saudara dimana arah ajarannya rasulullah adhu alaiha bin nawajiz pegang itu erat-erat ajarannya para sahabat begini nabi besar muhammad maka beliau mengatakan beginilah diajarkan ahlus sunnah naik ke dalam cinta halul bayt kemudian kita dianjurkan juga diajarkan cinta dan mengikuti para sahabat rasulullah kalau sudah naik ke perahu cinta halul bayt kemudian saudara juga mengikuti daripada bintang-bintangnya sahabat rasulullah maka insyaallah selamat amin allahumma amin allahumma mudah-mudahan kita gak keluar dari barisan ini saudara mudah-mudahan kita gak keluar dari barisan ini saudara dari barisannya kiai sa'id kiai armiyah dari barisannya kiai memun zubair dari barisannya kiai hasi masyari barisan yang naik dalam bahtera cinta halul bayt kemudian berpatokan kepada bintangnya sahabat nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kira-kira jelas atau tidak cinta halul bayt saja gak cukup cinta halul bayt saja gak cukup saudara orang hanya cinta halul bayt tapi gak ngikutin sahabat nabi seperti orang-orang rafidwah saudara ngaku cinta halul bayt tapi benci sohabat ibarat berlayar tapi tidak tahu arah bintang-bintang apa yang terjadi nyasar saudara betul atau betul sebaliknya hanya modal ngikuti sohabat saja tapi benci sama halul bayt kalau mengikuti analoginya limon fakrudin ar-razi ibarat orang yang tahu arah bintang tapi gak punya perahu berenang di tengah-tengah samudera apa yang terjadi tenggelam na'udzubillah amin kira-kira sampai sini jelas atau tidak insya makanya jawab yang kompak kalau begitu cinta kepada Allah wajib atau tidak cinta kepada nabi wajib atau tidak cinta kepada alul bayt wajib atau tidak cinta kepada sohabat wajib atau tidak kalau begitu jika ada orang ngaku cinta kepada nabi tapi benci kepada alul bayt dan sohabat dostah atau tidak ngaku cinta kepada nabi dan cinta kepada alul bayt tapi benci kepada sohabat dostah atau tidak ngaku cinta sahabat tapi benci kepada alul bayt nabi dostah atau tidak siap cinta kepada Allah siap cinta kepada nabi siap cinta kepada sohabat siap cinta kepada alul bayt semua angkat tangannya takbir Sallu ala nabi Alhamdulillah Insyaallah kalau ngikutin ini selamat sudara Makanya bapak ibu sekalian Tafsiran yang disebutkan oleh Imam Fakhrina al-Razi ini sudara Itu di update Di update, di aktualisasikan Oleh al-alamah Al-mufassir Hadratus Syekh Kiyai Haji Maimun Zubair Sudara Rahimahullahu Rahmatul Abror Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau Seseorang yang hidupnya mati dalam tenggelam Kepada kecintaannya kepada Ahlu Bayti Rasulullah Yang begitu menangis Kalau dibacakan gosidah tentang Sayyidatuna Khadijah Tulkubra Sampai akhirnya beliau dimakamkan dekat dengan Sayyidatuna Khadijah Tulkubra Alhamdulillah tahun 2019 Ketika pemakaman beliau Al-Fakir dikasih kesempatan oleh Allah untuk hadir Kebetulan saat itu sedang haji Mendapatkan keberkahan ikut pemakaman beliau Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahannya insyaAllah Wafat dalam keadaan haji Di tanah suci Dimakamkan di ma'lah Jannatul ma'lah Dekat dengan kekasihnya Khadijah Tulkubra Sudah gak diragukan lagi kesolehannya Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dapat keberkahan dari beliau Amin ya Rabbal Beliau mengupdate Mengaktualisasi Ini tafsiran tadi sudara Di dalam buku yang diterbitkan oleh Sidogiri Jadi Sidogiri salah satu pesantren yang paling tua di Jawa Hampir 300 tahun umurnya sudara di Pasurwan Sebagai salah satu benteng ahlu sunnah Sidogiri mengeluarkan buku Judul bukunya Kiai dan Habib Ketika ada fitnah yang ingin mengadu domba umat antara Kiai dan Habaib Banyak gak saat ini? Banyak atau tidak saat ini? Sidogiri mengeluarkan buku Bukunya judulnya Kiai dan Habib Mengamparkan bagaimana hubungan yang begitu erat dan dekat Antara para Habaib-Habaib yang soleh sudara Dan juga dengan Kiai-Kiai para ulama-ulama awliya-awliya di Nusantara Yang soleh-soleh Luar biasa Satu buku tebal 300 halaman Sidogiri panjang lebar menceritakan itu semua Sudara Allah Kalau ada satu dua Habib-Habaib yang oknum-oknum yang nakal-nakal Itu Habaibnya sendiri marah dengan itu sudara Karena bagi Habaib Kalau ada Habaib yang nakal-nakal Langgar aturan datuknya Sembarangan malak-malak orang lain sana sini sudara Seenaknya merendahkan orang lain Itu Habaib yang langgar jalan Habaib sendiri sudara Itu Habaib yang langgar jalur datuknya sendiri Itu Habaib yang langgar jalur kakeknya sendiri Bahkan saya dari kecil diingatkan oleh ayah saya Kamu punya nasab mulia Kalau amal kamu gak baik Dosa kamu double Kata ayah saya sudara Makanya Sidogiri menggambarkan dalam bukunya Kiai dan Habib Begitu erat hubungan disitu disebutkan Apa kata Kiai Haji Maimun Zubair Sudara disitu disebutkan Ibadah Allah Bah Maimun Zubair menyebutkan Bahwasannya sudara Kalau tadi kita disebutkan adalah Ahlul Bayt Bahteranya Ahlul Bayt Yang dulu adalah Ahlul Kisah Sayyiduna Ali Sayyiduna Fatima Sayyiduna Hassan dan Hussein Begitu juga Azwajun Nabi Istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka sampai detik ini Kata Hadratus Syekh Maimun Zubair Bahtera Ahlul Bayt itu masih ada sudara Dilanjutkan oleh para Ashraf Para Sadah Para Habaib Ini bukan saya yang ngomong Zubair Kalau saya yang ngomong Dibilang bela diri nanti sudara Silahkan anda buka sendiri Dilanjutkan Oleh beliau-beliau Makanya kalau kita lihat sampai sekarang Di berbagai antero dunia Itu umat Islam ada dalam Bahteranya Ahlul Bayt Rasulullah Ada di bahteranya Si Abdul Qadir Al Jilani Radiyallahu'an Yang tadi ceritanya disebutkan oleh Habib Rukni Si Abdul Qadir Al Jilani Sultanul Awliya Pemimpinnya para wali sudara Beliau keturunan Sayyiduna Hassan Termasuk Mindur Riyati Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam Tarikah Qadiriyah Jailaniyah Yang ada di berbagai negara Sekeliling berbagai negara Ada pengikutnya Si Abdul Qadir Jilani Sudara Masya Allah Mereka ngikut Tarikah Qadiriyah Jailaniyah Tujuannya buat apa? Supaya usul Sampai Kepada Allah Selamat Dari fitnah Dengan naik Kebahtera Perahu Ahlul Baytnya Seh Abdul Qadir Al Jilani Sudara Wa musalli'ala Muhammad Begitu juga Imam Ahlul Bayt lainnya Ada Sidi Ahmad dan Rifai Beliau juga bagian dari Ahlul Bayt Tarikahnya Rifaiyah Di berbagai belahan dunia Ada Seinal Imam Ahmad Tijani Sudara Tarikahnya Tijaniyah Adalah bagian daripada Bahterah Ahlul Bayt Dimana-mana pengikutnya Sudara Begitu juga Tarikatul Alawiyah Masya Allah Dengan ratif hadatnya Yang dibaca Di berbagai desa Di berbagai kampung Bahkan berbagai Antara dunia Sampai di Eropa Sekarang mulai ada yang baca Tujuannya supaya apa? Kata Imam Al-Hadat Buat jaga akidah umat Al-Imam Habib Umar Ibn Abdurrahman Al-Atas Dengan ratif Al-Atasnya Yang dibaca di berbagai tempat Sudara Di Tegal Di Pekalongan Di Jawa Barat Di berbagai belahan wilayah Untuk apa? Untuk jaga keselamatan umat Maulid Habsinya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi Yang dikatakan oleh gurunya Satakunu ya Ali magnatisil gulub Wahai Ali Kamu akan jadi magnet Yang menarik hati-hati manusia Terbukti Sekarang Maulid Habsi Dibaca di mana-mana Sudara Bahkan sampai pembencinya pun Ikut baca Sudara Allah masalah ala Muhammad Allah masalah ala Muhammad Itu yang dibaca oleh Habib Ali Habsi Termasuk daripada Bahtera Alul Bayt Untuk menjaga cinta umat Kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaikum Habib Abdullah bin Husin bin Tahir Dengan kitab Sulamu Taufiqnya Sudara Untuk jaga daripada Akidah dan syariat umat Bahagian daripada Bahtera Alul Bayt Maka kata Hadratu Syemba Maimun Zubair Kalau dulu ada Alul Bayt Di zaman Nabi Sudara Maka Bahtera itu Terus berlanjut Sampai sekarang Bersama para Ashraf Para Sadah Para Habaib Tapi Habaib yang lurus Yang alim Yang soleh Yang Ahlus Sunnah Ahlus Sunnah Yang betul-betul Ikuti ajaran datuknya Kalau yang gak ikuti Jangan diikuti Sudara Kalau yang gak istiqomah Jangan diikuti Walaupun saya gak ngajarkan Untuk benci Sudara Saya gak ngajarkan Untuk itu Tapi yang diikuti Itu yang soleh Yang alim Yang betul-betul Ikuti ajaran datuknya Betul atau tidak Itu bagian Itu bagian daripada Bahterah Alul Bayt Rasulullah Untuk menjaga Umat dari fitnah Anda bayangkan Di zaman yang begitu rusak Kalau umat gak dijaga Dari fitnah Dengan ratib Dengan maulid Dengan hidib Dengan zikir Yang banyak ditulis Oleh para imam Imam Ulama Alul Bayt Saya mau tanya umat Kalau gak dijaga Dengan itu semua Bahaya atau tidak Bahaya atau tidak Itu adalah Perahu keluarganya Baginda Nabi besar Muhammad Tapi disisiran Kata Hadratusyem Bahmaimun Zubair Bintang-bintang itu Juga dilanjutkan Kalau dulu Bintangnya para Sohabat Maka sekarang Bintangnya adalah Para Kiai Sudara Bintangnya adalah Para ulama Bintangnya adalah Para sesepuh Bintangnya adalah Para masyai Walaupun bukan Dari kalangan Ahlul Bayt Oh kalau kita lihat Berapa banyak Jasa-jasa ulama Yang bukan dari kalangan Ahlul Bayt Oh gak kehitung Sudara Imam Arba'ah Imam yang keempat Al-imam Abu Hanifah Al-imam Malik Al-imam Syafi'i Al-imam Muhammad bin Hanbal Ini empat-empatnya Bukan keturunan Rasulullah S.A.W Akan tetapi Empat-empatnya Ajarannya Memenuhi Santerudunia Figi Syafi'i Pengikutnya Lebih dari 200 juta Di Indonesia Di Mesir Pengikutnya 90 juta lebih Belum lagi pengikutnya Di Yemen Belum pengikutnya Di Hijaz Belum pengikutnya Di berbagai belahan Dunia lainnya Ini Imam Syafi'i Jadi bintang Imam Abu Hanifah Pengikutnya Di Pakistan Di India Di Turki Ratusan juta Pengikut Abu Hanifah Al-imam Ahmad bin Hanbal Pengikutnya Di Saudi Dan di berbagai Negara Arab lainnya Al-imam Daripada Al-imam Malik Pengikutnya Ada di Maghrib Di Maroko Pengikutnya Ada di Moretania Pengikutnya Ada di berbagai Belahan negara lainnya Mereka bukan Ahlul Bait Tapi mereka Para ulama Adalah bintang-bintang Yang melanjutkan Estafet Perjuangan Sahabat Nabi Muhammad Begitu juga Ulama-ulama Hadith Kalau kita lihat Ulama-ulama Hadith Mayoritas bukan Ahlul Bait Al-imam Bukhari Al-imam Muslim Mereka bukan Duryat Nabi Tapi Jasanya luar biasa Begitu juga Banyak dari Ulama Akidah Ulama Fiqih Ulama Tafsir Banyak yang bukan Ahlul Bait Tapi mereka Jadi bintang-bintang Sudara Begitu juga guru-guru kita Kiai-kiai kita Di desa-desa Yang ngajarkan kita Al-Quran Yang ngajarkan kita Wudu Yang ngajarkan kita Cara sholat Yang ngajarkan kita Untuk jauh dari Maksiat Mereka adalah Bintang-bintang Yang melanjutkan Sahabat Nabi Muhammad Allah SWT Mudah-mudahan Kiai-kiai kita Allah kasih panjang Umur Guru-guru kita Allah kasih sehat Walafiat Dijaga Zahir batinnya Amin Ya Rabbal Maka sudara Dari sini kita Bisa paham Kalau orang Hanya ikut Ahlul Bait Saja Tapi gak ikut Ulama Gak ikut Kiai Ibarat naik Bahtera Tapi gak ada Arah bintangnya Saya mau tanya Nyasar atau tidak Sebaliknya Hanya matokan Bintang saja Tapi gak mau Ikut Ahlul Bait Gak mau naik Bahtera Tapi berenang Kira-kira Tenggelam atau tidak Tenggelam atau tidak Makanya dua ini Hubungannya Dari zaman Sahabat Nabi Sudara Sayyid Nazjid Ibn Thabit Radiyallahu anhu Ardoh Itu ketika Sayyid Nazjid Ibn Thabit Sudara Keluar dari rumahnya Menggunakan kendaraan Saat itu Entah kuda Entah keledai Beliau naik kendaraan Dari keluar rumahnya Ketika itu datang Sayyid Abdullah bin Abbas Sepupunya Rasulullah Seolah-olah Sayyid Abdullah bin Abbas Sepupu Nabi Sudara Ahlul Bait Tegat sama Nabi Apa yang terkong Sayyid Abdullah bin Abbas Radiyallahu anhu Ardoh Itu kendaraannya Sayyid Ibn Thabit Talinya diambil Oleh Sayyid Abdullah bin Abbas Seolah-olah Abdullah bin Abbas Tukang tuntun Kendaraannya Sayyid Ibn Thabit Sudara Sayyid Ibn Thabit Adalah ulama Di kalangan Sohabat Termasuk ulama Sohabah Ulama di kalangan Sohabat Sudara Apa yang terjadi Dituntun Nama Sayyid Abdullah bin Abbas Sampai-sampai Sampai-sampai Zaid Ibn Thabit Tidak enak Engkau ini Sepupunya Nabi Masa kamu Nuntun kudaku Jangan lakukan ini Wahai Sepupu Rasulullah Apa jawaban Sayyid Abdullah bin Abbas Beginilah kami Ahlul Bait Diajarkan untuk Hormat Kepada para ulama Puarisnya Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Akhirnya Apa yang dilakukan Oleh Zaid Ibn Thabit Abdullah bin Abbas Lebih mudah Dari Zaid bin Thabit Sudara Apa yang dilakukan Oleh Sayyid Zaid bin Thabit Sudara Wahai Abdullah bin Abbas Coba ulurkan tanganmu Diulurkan tangannya Oleh Zaid Ibn Thabit Ditarik tangannya Dicium tangan Abdullah bin Abbas Sudara Apa kata Sayyid Zaid bin Thabit Beginilah kami Diperintahkan Untuk berbuat Kepada keluarganya Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Saling hormat Saling cinta Dari dulu Sudara Kenapa Karena perahu Dengan bin Kalau dipisahkan Maka umat Tenggelam Dan ini Yang dilaksukan Kiyai-kiyai kita Yang alim Yang arif Dillah Yang soleh Makanya Sudara Saya katakan Kalau sekarang Ada yang mau Ngadu domba Antara habaib Dengan kiyai Antara asyraf Dengan kiyai Dengan isu-isu Yang dari dulu Gak pernah Dikutik-kutik Oleh kiyai-kiyai kita Awliya-awliya kita Ulama-ulama kita Orang-orang soleh Ini ibarat Pengen memisahkan Antara Bahtera Dengan bintang Tujuannya apa Sadar Atau tidak sadar Ingin bikin Umat Tangram Sudara Betul Betul atau tidak Betul atau tidak Betul atau tidak Betul atau tidak Masya Allah Kalau soal ilmiah Udah selesai Udah selesai Saya gak perlu bahas Panjang lebar lah Udah bagi saya Udah selesai urusan ilmiah Di Banten Ditantang debat Kabur Di Jakarta Kabur Udah selesai Udah selesai Bagi saya Udah gak penting Urusan ilmiah Tapi sudara Gak Gak penting sudara Tapi yang terpenting Ibarat Allah Ini bagi saya Ini bukan soal urusan ilmiah Ini adu domba Tanpa disadari Antara Habaeb dan Kiai Ini adalah urusan kebencian Ini adalah urusan kedengkian Ini adalah urusan hasad Ini ada backing Di balik ini Yang pengen adu domba Umat Islam Sudara Habaeb sama Kiai Dibenturkan Di adu domba Tujuannya supaya apa Supaya umat Dibawah ribut Kalau umat Dibawah sudah ribut Habaeb Kiai ribut Apa yang terjadi Umat sama Habaeb Maka Kiai Udah gak sadar LGBT makin merajalela Judi online Makin banyak Betul atau tidak? Betul atau tidak? Peacuran makin banyak Korupsi makin banyak Kezoliman makin banyak Keseonangan makin banyak Sedangkan Habaeb sama Kiainya Dibikin tidur Dibikin ribut Dengan isu-isu rasial Makanya saya mengatakan Begitu Habaeb dan Kiai di adu domba Dibenturkan seperti ini Sudara Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah Orang-orang yang anti-Islam Yang diuntungkan adalah Bandar judi Yang diuntungkan bandar narkoba Yang diuntungkan bandar minuman keras Yang diuntungkan koruptor Yang diuntungkan orang-orang jahat Yang diuntungkan Yang diuntungkan adalah Orang-orang yang ingin Mengajak-ngajak Komat Islam Sudara Makanya saya gak ada urusan Saya gak ada urusan Dibawa komando Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Shihab Sudara Apapun yang terjadi Siapa yang mau coba-coba Ngajak-ngajak persatuan Habaeb dan Kiai Akan kami lawan Sudara Gak ada urusan Gara-gara masa ini Saya dicacimaki Dihina-hina Difitnah sediakan rupa Bagi saya sudara Gak peduli Dicacimaki Dihina Difitnah Kecil Ketimbang membiarkan umat Dipecah berat Sudara Betul atau tidak? Betul atau tidak? Dan juga kita hidup di Indonesia Indonesia ini Bineka tunggal Ika Walaupun beda-beda suku Beda-beda agama Sudara Bahkan beda-beda bahasa Tetap satu Endo Sebelum Indonesia merdeka Kita masih berpisah-pisah Yang suku Arab Dengan Arab Yang Cina Dengan Cina Yang Jawa Dengan Jawa Yang Sumatera Dengan Sumatera Tapi begitu Indonesia merdeka Mendeklarasikan Bineka tunggal Ika Berbeda-beda Satu suku Tapi tetap satu Endo Maka kalau ada Yang mau mengembuskan Isu-isu rasis Isu-isu rasial Untuk pecah belah umat Maka dia Adalah Musuh Pancasila Musuh Bineka tunggal Ika Merusak Persatuan Dan kesatuan Indonesia Sudara Allahuakbar Makanya Makanya saya mau tanya Jawab yang kompak Omat Islam Kalau ada yang mau Ngadu domba Kira-kira Diamkan atau lawan Orang keras Diamkan atau lawan Kalau ada yang mau Mecah belah umat Diamkan atau lawan Kalau ada yang mau Ngadu domba Habaeb dan Kiai Diamkan atau lawan Saya serukan Di berbagai tempat Sudara Ayo Kita lawan Politik Adu domba Dengan politik Silaturahmi Sudara Kita lawan Politik Pecah belah Dengan politik Persatuan Kita lawan Politik Belah Bambu Dengan politik Sambung Bambu Kaki jadi kepala Kepala jadi kaki Mati bersimbah darah Nggak peduli Dicaci Dimaki Dihina Difitnah Dipencara Dibunuh sekalipun Sudara Kaki jadi kepala Sampai mati Kita akan jaga Persatuan Omat Islam Dan Indonesia Sudara Allahuakbar 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 Semua jawab yang kompak Pemalang jawab yang kompak Siap bersatu Kurang keras Siap bersatu Kurang semangat Siap bersatu Siap rapatkan barisan Siap jaga persatuan Siap berjuang bersama para kiai Siap berjuang bersama para habaib Yang istiqamah Siap berada di barisan para ulama Ahlusenawal jamaah Siap jaga persatuan NKRE Semua pemalang Angkat tangannya Allahuakbar 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 Sallu ala nabiya Wes-wes Mareng ini Oco ribut-ribut Setuju? Kalau ada yang mau percaya Dia biarkan Saya sisi doain aja Kita nggak usah ribut Emang rejekinya seperti itu Sudara Saya cuma doain Doain Yang suka nyerang-nyerang habaib Dan lain sebagainya Mudah-mudahan nanti di akhirat Dikumpulkan Sama Imad Sama Fuad Peleret Sama Mama Gufron Amin Ya sudah biar dikumpulkan Nama dia Sudara Tapi nanti yang sama habaib Sama ulama Mudah-mudahan di akhirat Dikumpulkan bersama Mbah Memun Zuber Sama kiai Mas Ari Sama kiai Armiah Sama kiai Said Sama ulama-ulama kita Sama Abu Yasid Muhammad bin Alul Maliki Sama Habib Muhammad bin Tahir Al-Hadad Tegal Sama Habib Muhammad Allah Terspekalongan Amin Ya Rabbal Sudah gitu aja Gitu aja kok repot Betul atau tidak? Oh cuk ribut-ribut Maneh Biar nanti lihat di akhirat Kumpulnya masih apa Sudara Allah SWT 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 Kalau saya katakan Bila Islam bersatu Umat Islam jawab Yang kompak Tak bisa dikalahkan Bila Islam bersatu Kurang keras Ini yang gak jawab Jangan-jangan pengikut Mama Gufron ini Bila Islam bersatu Itu kalau yang gak jawab Asyikuli umat Kulina rahmatan Yang keras Yang keras Bila Islam bersatu Kurang keras Suaranya ibu-ibu bapak semua Bila Islam bersatu Bila Islam bersatu Bila Islam bersatu Semua angkat tangannya Umat Islam Bersatu umat Islam Umat Islam Umat Islam Ahabaib Akiyai Ormas Islam Majlis Taklim Apa Santren Umat Islam Umat Islam Umat Islam Allahu Akbar Allahu Akbar Dan terakhir Dan terakhir saudara Sama-sama kita baca Salawat Mudah-mudahan barakahnya Salawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya Yang sakit Allah angkat penyakitnya Allah sehatkan badannya Semua yang hadir Dilapangkan rezekinya Diberkahi kehidupannya Amin Ya Rabbal Amin Ya Rabbal Dan kita doakan juga Berkat salawat Ini lagi musim pilkada Dimana-mana Mudah-mudahan Allah angkat Pemimpin-pemimpin yang baik Pemimpin-pemimpin yang soleh Dan mudah-mudahan Pemimpin-pemimpin negeri kita Dikasih taufik dan hidayah Allah Ta'ala Dibimbing oleh Allah Ta'ala Orang-orang yang pengen Berniat buruk Buat negeri kita Mudah-mudahan dikasih hidayah Allah Ta'ala Kalau memang Allah Udah catat Allah catat Dilawahil Mahfud Gak akan dapat hidayah Mudah-mudahan Orang-orang yang mau merusak negeri ini Dihancurkan Allah Amin Ya Rabbal Dan kita doakan juga Buat saudara-saudara kita Di Palestina Saudara Masya Allah Disini ada yang lagi ribut-ribut Urusan gak jelas Di Palestina Saudara kita lagi dibantai Lagi dibantai Abis-abisan Saudara Masya Allah Ini udah setahun Pak Gaza dibantai Bombardir Udah lebih dari 50 ribu orang Meninggal dunia Ibu-ibu sekalian Anak kecil Ibu-ibu Rumah sakit Rumah sakit Dihancurkan di Gaza Oleh penjajah Teroris Yahudi Ziyodis Israel Saudara Luar biasa Udah sejuta orang lebih Bu Kehilangan rumahnya Tinggal dikemah-kemah Panas Sangat panas Dingin Sangat dingin Air susah Listrik susah Pimpinan-pimpinan Pejuang disana Dibunuh Wafat dalam keadaan syahid Syekh Ismail Hania Begitu juga kemarin Syekh Yahya Sinwar Yang sampai detik terakhir Masih terus melawan Syahid Saudara Di kantongnya Cuma ada tasbih Cuma ada buku Zikir Buku Wirid Saudara Allahumma sholih Ala Muhammad Allahumma sholih Ala Muhammad Ya Rab Mudah-mudahan InsyaAllah Dulu orang-orang Yahudi Sebelum Nabi Muhammad Diutus Mereka tawasul Kepada Nabi Muhammad Dalam tafsir Kertubi itu Diceritakan Ketika menafsirkan Firman Allah Orang-mudahan 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 Yahudi dulu Kalau mau perang Supaya menang Tawasulnya Makan jeng Nabi Nabi belum diutus Nanti Ya Allah Ya Rab Berkat Nabi Yang akan kamu utus Yang akan kau keluarkan Di akhir zaman Beri kami kemenangan Dikasih kemenangan Dikasih kemenangan sama Allah Padahal Waktu itu Allah tahu gak Mereka akan kufur Allah tahu Makanya di Al-Quran Dikatakan Dulu tawasulnya Nabi Begitu Nabi Dihutus Mereka kufur Nabi Mereka ingkar Makan jeng Nabi Akhirnya Sudara Allah sudah tahu Saat itu Orang-orang Yahudi Akan kufur Nabi Tapi gara-gara Tawasul Nabi Tawasulnya dikasih Mujarrab Dikabulkan Allah Ta'ala Padahal Allah Maha tahu Mereka akan kufur Nabi Sudara Sekarang mereka Yang dulu Tawasul sama Nabi Cucu-cucunya Ngebantai umat Nabi Nyakiti hati Nabi Terus kita Tawasul sama Nabi Hasyalillah An-Yirud Gak mungkin Allah nolak Sudara Maka kita minta Berkat Nabi Muhammad Insya Allah Sebentar lagi Palestina merdeka Gaza merdeka Masjid Al-Aqsa merdeka Yang sakit Di antara umat Islam Di Palestina Disembuhkan oleh Allah Yang luka-luka Disembuhkan oleh Allah Yang jihad Dimenangkan oleh Allah Yang wafat Diterima sebagai Syahid oleh Allah Insya Allah Israel Hancur Israel dan Sekutu-sekutunya Hancur Bi jahin Nabi Wa al-Nabi Allahumma Munzir al-Kitab Wa mujriya sahab Wa hazim al-ahzab Ihzim hum Wa nusurna Alayhim Bi sirri al-Fatiha Bismillah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Aliki Umitin Terakhir juga kita baca sholawat Mudah-mudahan barakah sholawat Yang punya hajat Allah kabul hajatnya Yang sakit Allah angkat penyakitnya Allah sehatkan badannya Semua yang hadir di lapangkan rezekinya Diberkahi kehidupannya Amin Ya Rabbal Amin Ya Rabbal Ayo sama-sama Ada hadroh Ada hadroh Hadroh ikut Baking vokal Jangan ikut Biar jamaah aja di baking vokal Kita goncangkan moga Dengan sholawat Setuju 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 Ayo keluarkan suaranya semua Allahumma Sal Sayyidina Muhammad Ya Allah Ya Rabbal Allahumma Sali Ala Ya Habibi ya Rasulullah Ya Habibi ya Rasulullah Wa akhiricina min bayni Mesalimin wa ala Eh lagi semuanya Allahumma salli Ya Habibi ya Rasulullah Eh Allahumma salli ala Angkat tangan minta sama Allah semuanya Dadahkan tangannya Wa akhiricina min bayni Mesalimin wa ala Ejema'in sallallahu rabbuna Ejema'in sallallahu rabbuna Ahamad al-Mustafa Semua Wa ala Wa sahbihi Ejema'in Wa ala Alihi In Allahumma Ya Habibi ya Rasulullah Wa ashghi Wa ashghi Li zalimin In Allahumma Salli ala Wa ashghi Li zalimin Wa ala Wa ala Wa ala Wa ala Wa ala Wa ala Ya Habibi ya Rasulullah Humma salli ala Wa 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 ala Suaranya semua Allah Kurang kompak Allah Ya Rasulullah Yang sakit sembuhkan ya Allah Barakah Rasulullah Yang sedih senangkan ya Allah Yang sulit mudahkan ya Allah Yang sulit mudahkan ya Allah Terakhir Salim Allah Allah Awas Wa alafiatil Ya Habibi, Ya Rasul Allah Wa'ala Taqbar Allah Muzul Ala Muhammad Allah Muzul Ala Muhammad Udkuru Salat Ta'ala Nabi Allahumma Ja'al Jam'ana Hada Jam'an Marhumah Wa Tafaruqan Amin Ba'adhi Tafaruqan Ma'asumah Ja'al Ahadan Fina Wala Mina Wala Ma'ana Shaqian Wala Mahruma Allahumma Ahdina Bi Hudak Waja'alna Mimman Yusari'u Fi Ridak Wala Tualina Waliyan Siwak Wala Taja'alna Mimman Khalafa Amraka Wa Asad Wa Qadilana Wali Walidina Wali Auladina Wali Ahbabina Wa Lima Shaykhina Hajat Semua yang punya hajat Angkat tangannya Tundukan kepala Minta sama Allah Dalam hati hajatnya masing-masing InsyaAllah Allah Qabulkan berkat Nabi Muhammad Zahuqan Terima kasih Selamat malam. Ya akan abudu'a, ya akan astahindurinna suratul mustaqim, suratul ladina namta'alihim wal maktubi'alihim. Jangan ada yang bergerak sebelum ditutup doa dengan kiai kita. Setuju? Setuju? Supaya berkah. Insyaa. Saya senang pagi hari ini bisa ketemu dengan masyarakat pemalang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini kita kumpul di sorga sama Rasulullah. Amin ya Rabbal. Tapi saya pengen ketemunya sering-sering. Hanya saja keliling dari kabupaten-kabupaten, kota ke kota. Doakan biar panjang umur, sehat ulah afiat. Bagaimana caranya supaya ketemu sering? Ini orang pemalang punya hape gak? Boong kalau gak punya. Punya hape? Ada kuota? Ada kuota? Ada kuota? Ada Youtube di hape-nya? Coba buka Youtube-nya, buka Youtube-nya, buka hape-nya, cari. Habib Hanif Official. Like, subscribe, and share. Rasulullah Muhammad. Habib kok promosi-promosi? Eh, yang maksiat-maksiat aja Youtube-nya promosi. Masa yang da'wah gak ngajak orang, saudara? Betul atau tidak? Betul atau poboten? Betul. Sitik-sitik, busuk jawa sitik-sitik. Lawsul ala Muhammad. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Hadaniya Allah wa'iyakum ala siratihil mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa atas. Suhaf burqatu bilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.